bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam jantara kita, buat kita semua bapak ibu sekalian alhamdulillah saya baru masuk ruangan ini megah pak megah, megah yang bikin megah karena atapnya tinggi atapnya tinggi dan saya pikir ini masih ruangan yang representatif untuk pertemuan kita apalagi dengan ruangan yang tinggi lalu asal seperti ini ya insya Allah pikiran kita lebih terbuka dari daftar undangan sepertinya ini tidak ada yang dari lokasi ya jadi ini sapto kemarin saya salah ucap tak pikir kayak sapol bebe sapol misalnya dikoreksi sama mbak-mbak sapol sapol satran pelaksana nah bapak ibu sekalian mungkin kita sebelumnya sudah pernah ketemu di zoom mungkin juga kemarin ada teman-teman dari Sudin LH Jakarta Timur juga pasukannya Gula Tifa sudah ketemu beberapa juga atau yang bapak ibu yang baru ketemu saat ini salam kenal saya lahir di Kendal Jawa Tengah 91 perantau ke Jogja akhirnya tinggal di Jogja dua minggu sebelum pandemi istri saya diparik ke Jakarta akhirnya jadi anak kos di Jakarta Selatan jadi saya harus semangat mampir makanya saya dengan khususnya itu sering janjian kapan tak pun sedang di Jakarta mampir salah satu mampirnya ya sekarang ini mau dijin untuk menyampaikan materi karena tadi malam saya tanya kepada mas Yuswa itu seminar atau rapat? kok judulnya rapat berarti kan nanti bapak ibu harus banyak bicara betul ya? saya hanya pengantar kalau pengantarnya kelamaan itu bukan rapat lagi tapi seminar betul ya? ya nah sebelum bapak ibu menyampaikan pendapatnya saya ada yang mau saya sampaikan jadi terkait untuk di awal ini adalah track kecenderungan lingkungan yang ada di Jakarta next nah di awal saya selalu membawa pesan ini yang ini pesan presiden untuk target pencapaian 20.000 lokasi proklin 2024 jadi kita pun sampai SKN-nya diperbaharui untuk tahun 2024 akhir diharapkan mencapai target ini karena ini pula maka DKI juga termasuk salah satu yang diharapkan banyak mengusulkan lokasi LW-LW yang ada di DKI dan satu yang menjadi ketaguman saya adalah setelah saya masuk wilayah provinsi dan subdin atau kota ternyata koordinasinya luar biasa untuk lokasi pemula yaitu Pratama dan Madia itu menjadi wilayah binahan dari kota ya kota termasuk yang Kabupaten Kepulauan Seribu sedangkan untuk yang utama sampai lestari adalah pembinaan dari provinsi seperti sekarang ini artinya pembajian wilayah ini harus dipahami yang pertama oleh Bapak Ibu selaku Satpol betul ya disamping yang tadi dari Pak Edwin menyampaikan proklin itu apa beberapa hari lagi nanti akan ada lonceng revisi istilah jadi biasanya kita proklin itu program kampung iklim nanti akan kita ubah sedikit menjadi program komunitas iklim kenapa? karena proklin ini kedepannya sepertinya akan mengakomodir juga yang bukan dari kampung tapi juga yang luasannya itu representatif seperti kampung tapi bukan kampung contohnya lingkungan kampus kondok pesantren seminari atau mungkin ya taman nasional apa-apa yang yang artinya secara pengelolaan itu lingkungannya ada ada aksi adaptasi ada aksi mitigasi itu biar terkaku juga dalam cakupan definisi proklin mungkin di awal bulan mungkin di awal bulan next saya mencoba meragum ini kalau ada yang kurang silahkan ditambil sengaja enggak saya banyak-banyain Pak ya Bapak Ibu ya jadi kecenderungan permasalahan lingkungan di Jakarta saya tidak mulai semacet Pak kalau macet kan urusan infrastruktur dan kendaraan gitu ya walaupun mungkin ada dampak timbal dan sebagainya tapi saya tidak minum itu yang pertama adalah potensi banjir dan genangan bedanya apa kalau gara-gara hujan perluahan terus merendam air itu ya kita sebut sebagai mungkin genangan nanti paling satu jam dua jam genangnya ilang kalau banjir itu biasanya definisinya karena sungai meluap jadi sungai biasanya satu dua meter di bawah permukaan tanah gara-gara hujan di Jakarta maupun hujan kiriman meluap melebar ke kanan kiri itu banjir tapi identiknya banjir ini juga harus kita hati-hati karena saya lihat Jakarta itu siapapun beberdoknya selalu ditembak tentang masalah banjir dan banjir itu macam-macam ada karena hujan ekstrim juga banjir kiriman hujan dari puncak juga banjir pengendapan pendangkalan sungai menimbulkan banjir bahkan membuang sampah berupa saya pernah lihat viralnya ban-ban bekas dimasukkan meselokan itu juga jadi banjir gitu atau permukiman yang terlalu padat juga jadi banjir termasuk yang buku yang saya berikan ke Khususya itu salah satu yang kritisi adalah artikel pertama yang saya tulis terkait manajemen drainase itu sebuah kritikan bahwa kadang-kadang kita itu membangun termasuk gedung-gedung pertepuan permukiman tidak memikirkan jaringan drainase oh enggak pak perumahan kami sudah ada saluran drainase pertanyaannya saluran drainase di perumahan bapak ibu itu terkoneksi enggak dengan saluran drainase lainnya mengantarkan si air itu menuju ke sungai kan gitu biasanya kan antar antar airway lain dunia misalnya antar perumahan lain manajemen lain dunia sehingga pak air itu tidak terkoneksi nah kalau sudah perlanjur wilayahnya lebih rendah dibanding yang lain mau enggak mau ya jadi setoran padahal yang paling rendah adalah sungai nah makanya saya sampaikan disitu manajemen drainase nah mau nanti dari sapel atau dari sudin atau dari mana yang paling berkompeten untuk merancang ulang kira-kira aliran air daerah ini kawasan ini kira-kira alirannya kemana nih misalnya oh ini ke timur nih sungai ini di timur kita cek nih genangannya sudah selokannya menuju ke timur paling dapat membawa water pass kalau ya nah di cek itu harus di runout karena kalau enggak genangan bahasa jawanya kecembeng bahasa jakartanya tergenang ciri-ciri tergenang yang enggak enak buat kita bapak ibu sapel kalau keliling kok enggak enak itu ciri-cirinya ini enggak hujan sudah seminggu kok masih ada genangan air enggak jalan genangannya menghitung dan mulai timbul bau apa itu bau tanger kalau bahasa jawab itu bau yang enggak enak itu gas metannya sudah keluar jadi yang sebenarnya yang metan itu itu tapi kan negara barat itu karena membenci beras maka yang disalahin sawahnya jadi yang punya sawah dianggap produksi metan padahal metan aslinya ya seperti tadi itu kalau ada genangan lama reduksi banyak bahan organik timbulah metan ya itu nah silahkan nanti di cek di tempat lokasi bapak itu apakah drainasinya itu sudah benar atau belum itu banyak yang kedua adalah intrusi air laut intrusi air laut yang saya baca literasinya itu sampai Jakarta Pusat sudah ada intrusi air laut ciri-cirinya apa pak sumur-sumur ganggal kami sudah ayo pak jangan yang menjadikan standar hotelnya jangan karena hotel kan instalasi pengolahannya sudah canggih yang dimasangkan sumur-sumurnya itu paling mudah kalau bapak ibu sampol itu kalau kecek gampang masyarakat itu masih menggunakan air itu minum apa enggak kalau sudah enggak minumnya pakai aqua galon nah berarti itu sumber air tanahnya sudah tidak layak minum tidak layak ya kenapa ada dua yang harus dicerigai satu mungkin sudah payau jadi kalau payau itu yang enggak enak yang kedua mungkin sudah dekat dengan kawasan ada industri lah industri rumah tangga jadi dari kamar mandi bapak ibu kan lihat perumahan itu kalau nyuci mandi itu larinya ke sep tenteng ke pembuangan kipal komunal atau keselokan-selokan di kanan kiri rumahnya kalau larinya keselokan kanan kiri karena permukiman padat selokan selokan lama-lama ada yang resep mengendal dekat dengan sumber-sumurnya biasa jilap itu simple sebenarnya jarak teori kita jarak antara septitank dengan sumber minimal 10 meter itu kan di kampung kalau di Jakarta boleh baru hanya 5 meter dimana mau 10 meter itu kan itu air payur maka maka nanti saya jelaskan konsekuensinya aksi problemnya seperti apa yang kedua adalah pengelolaan sampah kota Jakarta itu kan jadi barometer ukuran manajemen manusia di Indonesia termasuk sampahnya dikelolanya seperti apa waktu 2 tahun lalu dialog online ada penuluran mengatakan oh pak kamu 100% sampah dikelola nah saya ingin tidak ingin sama-satu sampahnya benar gak dikelola dengan baik karena apa yang disampaikan oleh pimpinan lokal dengan praktek masyarakat kan bisa berbeda disitulah sampel disitulah tim-tim enumerator problem gitu kan mendatangi masyarakat tapi kita mendatangi itu bukan sebagai kayak penyedik kapel mendatangi koruptor kan gitu kita datang dengan pelas atik pasuk buluran dengan senang hati kalau di masyarakat masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kurang sesuai dengan aksi lingkungan kita ingatkan dengan cara yang sesantun-santunnya karena kita tamu dan harus bersama masyarakat juga yang keempat adalah permukiman padat maka permukiman padat ini juga nanti berdampak kepada aksi-aksi yang dilakukan lang sempit ya kan atau malam ini gak ada ruangan Pak gak ada tanah Pak disini karena Pak sudah ganti keramik ganti semek ganti asfal next next nah ini aksinya kalau tadi ada gejala-gejala atau fenomenanya aksinya adalah penambulangan banjir nah Bapak Ibu tinggal cek Bapak Ibu sabro ketika lapangan tinggal cek ya aksi ini ada atau belum kalau belum ya kita hibung agar itu menjadi tadi Pratama Madia utama Ustari misalnya apa pemanenan air hujan berkali-kali saya sampaikan di Jakarta itu banyak orang asik menangani air hujan kan ketika airnya sudah sampai di permukaan kalau airnya itu bisa dicegat sebelum sampai permukaan itu luar biasa ya itu secara nyepah air ditangkap kalau yang nangkap satu orang gak ngecek Pak kalau yang nangkap itu satu BKI nangkap semua paling gak kan curah hujan itu terinduksi banyak sekali jadi banjir itu sudah terkurangi loh Pak kan masih dapat kiriman nanti dulu itu urusan nanti diselesaikan secara adat dua gubernur Pak ya kalau wilayahnya beda dua gubernur bahkan nasional akan perlu turun tangan kalau kalau pintu air kato lampa si ada satu itu artinya kiriman Pak itu sudah pasti itu kiriman tapi kalau gak ada berita kato lampa hujan atau bayi berarti hujan lo lokal kalau dua-duanya itu namanya atas ya kan sudah dikirimi disini hujan terus gak berhenti kemudian pemaninannya seperti apa ya beri contoh kan ini barang baru belum biasa Pak kalau di Kalimantan sudah biasa di Kalimantan itu air sangat melimpah termasuk di IKN itu sangat melimpah airnya tapi air gambut pehanya drop sampai tiga tidak layak minum sehingga di pedalaman Kalimantan kalau Bapak Ibu pernah kesana mereka tuh biasa ngadai air hujan dengan baston dengan akar untuk air minum karena yang paling bagus hanya itu lah kalau disini kan surga di Jawa itu Jawa itu artinya jangan masalah orang Jakarta ngomongin orang Jawa kenal ya kapan kamu pulang ke Jawa karena yang ngomong juga di Pulau Jawa Jawa itu maksudnya dari Banyuwangi sampai Banten itu kan Jawa di Jawa itu sangat mewah untuk urusan surga dunia ini di Pulau Jawa termasuk airnya air kita itu luar biasa sebenarnya stoknya air itu bisa dipanen bisa dipanen untuk dimanfaatkan berbagai hal di Jakarta belum lanjut maka bimbauan saya masih sangat low gitu ya masih sangat ya kalau bisa satu air hujan kalau tidak satu instalasi pemainan air hujan nah di program ditulis wadahnya itu minimal 2000 liter 2000 liter itu agak banyak kira-kira 2 meter 2 meter kubik lah kenapa kok harus besar itu ya karena kita pakai logika air itu dimanfaatkan untuk satu rumah langga kemudian satu rumah langga untuk beberapa minggu itu kan butuh stok air yang banyak kemudian meningkatkan resapan air nah resapan air perlu kita koreksi dari beberapa diskusi ilmiah khususnya untuk Jakarta yang beda antara permukaan tanah dengan permukaan air caranya atau permukaan air dimana itu kalau kita lihat sungai itu loh kalau kita sambil lewat sungainya dengan permukaan tanahnya bedanya lebih dari 2 meter disitulah yang disarankan untuk sumur usapan lah kalau permukaan tanah dengan permukaan air kok hanya setengah meter itu bukan perusapan lagi tapi pengusiran pengusiran air atau pemindahan air yang kita sebut sebagai pompanisasi kita sebut sebagai saluran kemudian biopori nah biopori itu barang dagangan di ilham ya mungkin 10 tahun perlahan itu jadi lapak pokoknya kalau sudah aksi ada biopori senang banget padahal mereka gak paham apa sih maknanya biopori biopori kan biopori kecil ya tempat ibu ya itu hanya untuk permukiman kalau genangannya itu ya kira-kira semata kaki bukan untuk selutut ke atas selutut ke atas pakai biopori yang gak ngefek itu karena genangannya terlalu banyak makanya yang genangan-genangan kecil bisa ditanggulahkan dengan biopori biopori itu fungsinya selain meresapkan juga bisa untuk pengkomposan alami untuk apa namanya apa namanya sampah-sampah organik itu bisa dikomposkan kemudian perbaikan saluran drainase tapi termasuk manajemen drainase ini silahkan bapak ikut tengok jangan-jangan kalau banyak genangan ya karena drainase di sini gak terkoneksi di sana artinya perjalanan air ini mau ke sungai itu terhalangi oleh wilayah lain yang lebih tinggi teorinya gampang sebenarnya simple tapi prakteknya gak gampang prakteknya gak gampang karena selokan tajinya gantang kalau dijalani juga butuh biaya atau selokan yang terlalu dalam harus naikkan juga butuh biaya dan ini biasanya berhubungan dengan teman-teman PU kalau sudah terkait semen itu dengan teman-teman PU kemudian kompanisasi dan kompanisasi itu ya harapannya itu sebenarnya kan penyelesaian sesaat instan ketika genangan sudah berlebihan untuk melindungi daerah situ ya kompanisasi kompanisasi itu siapa yang ngasih contoh aslinya kan dari teknologi Belanda awalnya kan karena negara Belanda itu sebagian kan hasil reklamasi dan permukaan tanahnya itu sampai dengan sekarang itu selalu berada di bawah permukaan air ini untuk menjaga untuk menjaga agar dia selalu tidak terkenal yang dimupakan terus mungkin Jakarta itu sebagian sudah mengalami hal itu sampai sekarang jadi mereka hidupnya sudah tergantung apa tempat namanya apa tanggul ya nah kalau tanggul berdoanya tiap hari mereka kan jangan sampai tanggul jebol sekali tanggul jebol ambil itu makanya tanggul makanya terus ada teori yang mengatakan apa tuh sea world jadi ada tanggul yang membatasi antara laut dengan garatan teorinya iya gampang praktiknya gak gampang dan nanti tanggulnya yang di karena sungainya kan banyak tanggulnya bagaimana itu praktiknya tidak sederhana dan biayanya pasti sangat tinggi kemudian nah ini yang dibuat tadi kalau ada inggris air laut maka otomatis daerah Jakarta pusat Jakarta utara atau mungkin Jakarta timur barat yang bagian utara itu tidak disarankan untuk kolam ikan yang langsung ke tanah gitu karena ya mungkin sudah payung ciri-cirinya apa ini saya kalau akhirnya ada saya kasih ikan nila kok ikannya gak gede-gede nah itu mungkin faktor itu ada juga yang pakai apa yang pake perpal bioflok kerennya namanya bioflok kadang-kadang latah latah teknologi pengadaan bioflok tapi airnya gak pernah diganti ini mati kemarin kita ngulain ya bulat ini pak pak ini ikannya mana yang namanya masyarakat kita gak bisa nyalain wah ini baru kemarin kemarin pak tapi saya lihat dari tanda-tanda airnya itu udah lama gak dijemlungin air tapi kan masyarakat gak mungkin kita ayeli gak mungkin kita kebar asial kita cuma sejum oh iya ya karena memang akhirnya ya untuk kerana saya sampaikan pak disini saya tidak yang berhasil untuk pelatukan mengairnya mengairnya gak banyak kan kalau saran kolalikat itu airnya melipat jadi jangan mengadah-adah kecuali yang mau iseng-iseng seperti namanya mas dudik dudik dampak gitu ya kolalikat dalam endel itu sebenarnya buat keren-kerenan aslinya karena pak endelnya kan kecil lelinya lima aja itu semibu sudah teruk banget itu pertanyaannya begini tuan rumah itu rajin gak ganti airnya kalau gak rajin jangan artinya makanya pastikan di depan rumah bapak ibu atau di masyarakat itu ada keran air dan keren-kerennya pun tuan rumah itu tidak masalah dengan rekening listrik kalau bermasalah hebat maksudnya itu di bawah garis listrik seginan kok wain ngoncori terus pakai itu nah itu namanya keborosan makanya kalau bodi damper yang disarankan hanya lele kenapa karena lele itu termasuk bisa bernafas dalam lumpur dia bisa beradaptasi dalam suasana kurang oksigen tapi kalau ikan-ikan yang sering berenang di permukaan itu gak cocok pak untuk seperti itu paling hanya 2 hari 3 hari habis itu dia bukan berenang lagi tapi mulutnya sudah di permukaan itu hab itu bukan gaya itu sudah kekurangan oksigen atau budaya kan di akwario kalau kaya gak masalah karena pak air atornya harus nyala 24 jam listriknya berapa kalau bagi orang-orang yang gak masalah dengan rekening listrik mogo silahkan kalau perlu pulang apa namanya akwario segede meja ini saya pengen pelihara arwana arwana sama poi apalagi poi poi itu kan kalau bahasa saya ikan lemesan ikan lemesan salah seterangan segitu mati kalau gak menangannya dengan baik nah artinya ini makanya kalau Jakarta pusat ke utara ya saya sarankan kolam tapi airnya daerah hijau yang netral kalau di bawah ayau ya kok enggak pak kita mau di bioflok ternyata biofloknya pakai air sempur biasa mimawon sama saja karena kan dalamnya ikut kan kecuali kalau ada air hujan gitu kan terus biofloknya ditaruh nampung talang itu keren tapi biasanya berlakunya musim hujan mungkin kelima jalan kemudian sampak apapun namanya di masyarakat silahkan termasuk saya di Jakarta itu ketemu istilah KWT kelompok tani kelompok wanita tani tapi gak gak ada lahan pertaniannya karena di Jakarta itu namanya itu ternyata hanya menanam di pekarangan nanam sayuran itu jadi sebut sebagai KWT kalau di kampung kan KWT itu kelompok tani dengan hamparan lahan yang luas dan sampah bisa komposter di grup BKI itu ada Pak RBC Tarno yang dia jualan komposter juga termasuk akhirnya jadi rapopo kalau akhirnya sekaligus jual barangnya rapopo karena itu buat income-nya dia kalau gak beliau juga secara ilmu kan juga tiap hari ilmunya gratis kalau alat beli kemudian atau pengangkutan ini bahasa saya saja untuk menggambarkan ya kalau sudah tidak terurus ya otomatis akan turun dari dinas untuk mengangkut sampah KTPA kemudian pertanian lang sempit ini adalah konsekuensi tadi permukiman padat ya otomatis pertanian lang sempit apapun yang dilakukan apakah memanfaatkan teras yang sempit atau bahkan kemarin ada ide-ide gratis kita itu kalau ke lapangan sebenarnya dapat ilmu baru ternyata faksun faksun itu faksun itu faksunitas umum lahan sekitar masjid bisa digunakan untuk tanaman apa taman tanaman obat bisa dibuat rumah kaca untuk hidroponik dan ternyata bu siapa warna Harta Hariati ibu Hariati walaupun ditinggal pergi suaminya tapi tetap terhasil lu bapak kok tahu karena layanan juga juga kan itu meminta izin kepada rwc sempat untuk memanfaatkan lahan di di halaman masjid untuk toga tanaman obat keluarga untuk mbak toga ini harus berapa 25 juta uang biasa ini lahan masjid dikelola paman untuk tanaman obat macem-macem saya cf dosen kalah sama beliau ini mbak itu tanaman obat bukan ngetes karena saya gak tahu juga oh ini tau oh ini tau kalau seledri tau ya masnya tapi oh ini kita janji baru tahu tanaman obat kan langsung terus dia juga membuat rumah kaca rumah kaca itu 30 juta lebih dia buat untuk seledri untuk saluran dan ternyata apa itu bukan bukan tanpa pasar beliau nya itu ternyata pandai mengolah tanaman obat jadi produk pandai mengolah sayuran untuk usaha cateringnya dia jadi malah waktu kemarin diherapak rw umumnya malah ketua rw nya yang kelihatan gagap gitu karena kaget karena warganya terlalu aktif pak rw tolong nol ktrt itu untuk tanaman sayuran dan tanaman obat nanti produksinya kami beli hebat kan jadi kemana-mana itu langsung biasanya kan kita kalau pemberdayaan masyarakat itu kita hanya mengimbau tapi setelah panen kita minum ini siapa yang beli ya nah itu sudah ditantang mereka sudah punya pasar bisa mengolah jadi produk sudah ada income dan kunci pemberdayaan lingkungan itu bapak ibu sekalian lingkungan itu kan ada tiga ya aspek sosial ekonomi dan lingkungan tapi masyarakat yang paling paham itu adalah berpikir dulu tentang ekonomi saya kalau nanak ini dapat untung berapa saya kalau nanak ini dibayar berapa ekonomi dulu karena kalau kita ke masyarakat ngomong bapak ibu tanaman ini menyumbangkan oksiden untuk pernafasan kita itu bagi mereka enggak menarik ekonomi dulu sayuran ini bisa dipetik buah petik saya langsung dimakan bisa jadi langsungin silahkan bapak ibu di tiap tempat RW-RWI ini punya daya hasil-hasil untuk khusus DKI ditambah ke puluhan seribu beda lagi mereka bayangnya karena mereka itu manajemen pulau-pulau kecil kalau ini kan manajemen permukiman padat padatnya jadi sesama jangka-jangka tingpor saja beda Jakarta pusat juga beda jadi enggak bisa disamaratakan misalnya sesama setel bisik-bisi eh temanku programnya apa enggak bisa karena pak Jakarta orangnya aja enggak bisa digolongin pak orangnya itu kan banyak pendatang ya pak itu begin bahasa pegangnya itu camsalucan campur-campur dari macem-macem gitu ada yang dari Banten ada yang dari Getawi ada yang dari Jawa dari Sumatera ngumpul jadi satu idenya tiap RT pasti beda makanya RW-nya juga bingung dan saya baru tahu ternyata kekuatan RW di Jakarta itu seperti kekuatan kepala desa ya pak karena satu RW 16 RT pak jadi bayangin itu powerful sekali artinya sebenarnya garga terdepan RW itu problem termasuk yang menjadikan RW sebagai garga terdepan yang luar biasa nah kemudian polanya apa misalnya pak bulan pot kayak kemarin kita terakhir di mana pak yang menjadikan ini Cipinan ngomongnya tentang tanaman tentang tanaman itu ternyata banyak pot gede-gede itu sudah enggak terawat jadi medianya sudah enggak diganti berapa tahun tanamannya jadi masyarakat itu biasanya enggak tahu kalau di daerah mungkin luar Jawa masyarakatnya masih berharap tolong dong bapak ibu pejabat kami beri bantuan bibit itu masih wajar ya tapi kalau di Jakarta masih minta bibit itu kok rasanya ada yang aneh apalagi kalau kita nanti kita diskusikan ini misalnya penganggaran itu di mana sih penganggaran itu kan diperluahkan misalnya nah kelurahan itu kan bisa menganggarkan tapi memang model pemerintah itu kan pelaksanaan tahun ini adalah pengusulan tahun lalu jadi kan kalau masyarakat baru usul sekarang ya diakomodir diusulkan untuk tahun depan nah masyarakat itu perlu diberi pemahaman seperti itu akhirnya nanti jawabannya diberi apa nah permasalahan nah permasalahan Bapak Ibu kan terbiasa nyuruhnya langsung ke RW ya iya kan padahal kan belum tentu RWnya yang arti karena yang arti masyarakatnya nah hati-hati disitu ini sensitif secara garis komando formalitas RW yang punya kuasa tapi kalau RWnya gak jalan Bapak Ibu ngadalian dari RWnya ya gak jalan terus makanya Bapak Ibu Sapa perlu nih selain kulunun kepada RW ke masyarakat oh ini oh ketemu deh pernyata ini ini yang aktif tapi tetap kita harus lakukan pada RWnya karena itu rajanya yang ada disitu jadi koordinasi tetap dengan RW tapi mendorong secara spiritualnya kepada masyarakat yang aktif itu misalnya diskusi-diskusi terkait dengan aksi-aksi proklin langsung ke masyarakat yang kedua adalah peran komitmen lokal Bapak Ibu kalau kita ke masyarakat kita gak bisa hanya pakai pendekatan formal kita juga perlu pendekatan informal kalau Bapak Ibu sudah ikut di grup proklin kita lihat obrolan setiap hari kan tidak perlu urusan formal cara daftar surat edara sosialisasi surat edari pementerian itu kan formal yang informal apa ya kita ngobrol rupi rupi ayo nyatai yuk misalnya ayo kita jalan-jalan ayo kita masak bareng itu kan informal malah kadang-kadang dari informal itu Bapak Ibu bandingnya masuk kebersamaannya kan masuk yang berikutnya adalah banyak yang mengeluh lokasi-lokasi yang sudah madia ke atas itu pak kok lokasi kami belum ada yang mendampingi ini gara-gara pas Kudi gara-gara pas Kudi dengan sebut merahnya dengan programnya Astra itu dengan KBA-nya yang disini ya Kampung Berseri Astra itu gemahnya dan karena kemarin online itu gemahnya sampai nasional jadi beliau ini sekarang kewalahan apa banyak lokasi bukan hanya di DKI atau Jago Detabek saja tapi di daerah-daerah itu selalu bertanya Pak bagaimana agar kami bisa dibina oleh KBA biar bisa dibina oleh Astra bahkan di Jakarta sendiri ada beberapa lokasi yang disini-disi Pak kami itu belum ada yang bina terus gimana caranya agar perusahaan bisa datang ke tempat kami ini yang kita diskusikan pada rapat ini kemudian metalomba nah metalomba ini jangan-jangan kita juga begitu kemarin makanya waktu saya ke daerah itu saya sedih halus gitu Pak jangan-jangan pas kita datang nih tanamannya apa baru-baru bagus-bagus gitu ya tapi pas kita datang sampai informal ketahuan lho kemarin tanamannya mana oh ternyata pinjaman jadi tanaman kemarin itu hanya rental dalam mereka ada kunjungan informal biar nilainya bagus itu namanya mentalitas lomba bergantung pada bantuan jadi masyarakat ada juga nih mungkin bukan Jakarta jadi kalau ada bantuan mereka jalan tidak ada bantuan ya mereka jalan di tempat terus ini buat bapak itu nih satpol kalau ke lapangan hanya formalitas atau bener-bener kunjungan formalitas itu begini jadi misalnya pimpinan nih berkursi pula tipa nyuruh anak buahnya tolong ya untuk bukti administrasi kalau ada kunjungan ada foto di lokasi HP-nya harus ada bio tagging-nya lintang gujur gitu kan terus ada tanda tangan dari cap rw setempat itu kan normalitasnya maksudnya pimpinan biar anak buahnya bener-bener datang tapi anak buah gak kalah pinter dia datang ya lo atau moal HP-nya disuruh suruh orang-orang lain orang yang kemana eh tolong HP ini kan ini saya di tracking sama pimpinan saya HP ini tolong ngomong itu-ngom keliling disana kita cap ke LW-nya ya disana terus foto maka orang-orang di kantin disana nah itu formalitas bukan kayak gitu harapan idealnya proklin adalah bapak ibu masuk ke hati masyarakat bukan ke wilayahnya kok tapi ke hati masyarakat bagaimana caranya pak? ya ngomong di warung kopi ngobrolin ngobrol bersama mereka ngrumpi ngobrol kalau nidil jadi kadang-kadang walaupun kita ngisi proklin di masyarakat tidak selalu ngobrolin naksi adaptasi yang tidak sih kok kita ngobrol kalau mereka kan kalau mereka jadi oh suasananya apa oh mereka kemarin malah gara-gara saya cerita seri wangi ada yang minta pak tolong kami diriti seri wangi saya bilang pak seri wangi itu yang saya tahu asalnya dari Aceh kalau tambah jauh lagi dan saya tahu seri wangi juga dari masyarakat petani di Kendal menyuling minyak seri wangi itu ternyata itu bahan baku campuran untuk minyak wangi per liternya bisa sampai 200 ribu 300 ribu kalau bapak ibu yang sering masak itu lah sering biasa seri wangi itu wangi banget jadi jadi dalungnya itu di potong dikit dikermes-kermes tangan cium itu halungnya dan luar biasa pokoknya sama kayak alang-alang itu nah kalau jadi di Garut tapi kemarin ini masyarakat pak tolong dikirimi saya juga bingung kalau saya dengan LOS ya mungkin siapa tahu dari tujuh lo apa namanya kalau disini kbkp ya ibu ya kbkp mungkin bisa ngasih contoh bapak ibu karena seri wangi juga bisa untuk mengusir nyamuk bapak ibu jadi ditanam dimana itu kalau pas musim waktu-waktu menyamuk tangannya ditempel lagi kalau pakai sabuk bet-bet-bet-bet-bet jadi tanaman terluka sejik itu keluar taruh kawanginya atau dipotong jadi kan kalau tubuh terus kan dipotong taruh dipiring-piringnya taruh dibawah teranjangnya bapak ibu angin tuh kayak pengantin baru kalau sudah punya pasangan lanjut nah solusi keberanjutan apa meningkatkan kapasitas dan kualitas SDF ini kuncinya jadi masyarakat itu ketika kita kumpulan bapak ibu formalitasnya kan foto video sama gantah hadir itu formalitasnya tapi kapasitas kualitas itu gak bisa didekati hanya dari berapa kali pertemuan penculan gak bisa kita harus masuk ke mereka nah masuk itu butuh intuisi kita masuk ke wilayah sosial mereka kalau bapak ibu sakpel di wilayah itu kan harus cari celah kan tidak semua masyarakat juga welcome tidak semua rumah bisa membuka pintu kedatangan kita kan walaupun pakai lambang tapi dilema kadang-kadang pakai lambang itu dilema kadang-kadang kalau pakai lambang itu itu langsung dianggap sebagai si tepas datang itu sudah dianggap sebagai malaikat yang mau memberi bantuan kan gitu itu repotnya kan paling kan jurus sakpel di lapangan apa sih jurusnya yang sering saya dengar paling gini oh iya bapak ibu terima kasih atas usul-usulanya karena saya sebagai pelaksana ini yang akan saya sampaikan kepada pembinaan kami itu jurus kales untuk bisa pamit dari keuangan itu kan walaupun nanti implementasinya kapan makanya yang perlu saya sadarkan kepada masyarakat jangan mendaludukan bantuan dulu yang diutamakan adalah mendorong mereka untuk swabaya dulu masa beli bibit buah 30 ribu nunggung bantuan kan gitu mau belum jelas-jelas mereka terbukti bisa melihara tanaman kan nanti dapat bantuan 10 batang ternyata tanamannya mati 9 ya sama juga bohong jadi buktikan dulu pebuktihan itu biasanya dengan swabaya dan saya pun memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa hukum di negara kita hukum tak tertulis hukum sosial adalah masyarakat itu kalau dalam tahap perjuangan biasanya belum ada pendamping yang masuk betul ya mas Budihan tapi kalau masyarakatnya sudah ada prestasi juara KBA nomor 1 juara apa Gang Hijau nomor 1 tiga besar itu gak usah disuruh semua mendekat betul ya memang begitu makanya ini masyarakat harus Anda harus berjuang dulu tunjukkan komitmennya tunjukkan hasilnya baru nanti pendamping itu akan datang karena kata politikus tidak ada makan siap yang gerak gratis semua itu pasti ada kompensasi kalau kamu minta apa saya dapat apa itu rumus rumus di segala bidang itu itu harusnya jawab kemudian kemudian membangun komunikasi dan kerjasama komunikasi paling dapat personal lewat WA atau di GRWA kalau Bapak Ibu Sato sambil kunjungan jadi kunjungan itu manfaatkan walaupun sehari dapat satu kontak tapi pasoklah hati bukan berhenti merayu untuk urusan lain Pak ya tapi akhirnya ada obrolan-obrolan yang nyaman yang nyaman sehingga nanti apa-apa itu dikomunikasikan jadi enak baru kalau komunikasinya bagus kerjasama akan jalan kerjasama kan tidak selalu MOU MOU kan berdekatan koma lipas kerjasama itu kan misalnya nih di lokasi 4 saya itu pengen nantang nih ini gimana ya cara menang buat dalam pot kalau Bapak nyariin file file VDKF dari peneluhan itu kan banyak udah di share aja gitu kan sudah kerjasama jadi tidak selalu pakai rupiah tidak selalu harus membuat anggaran tahun depan gitu gak selesai seperti itu kemudian teknologi tempat guna jadi jangan sampai miru-miru tapi gak pas contoh yang saya koreksi apa tanaman pucuk merah bahwa itu kan mewabah senasional itu bukan hanya di Jakarta itu yang saya tahu itu kan asalnya ini Jogja kemana itu kan tanaman hutan itu kan tanaman hutan kareng gunung itu bisa jadi tanaman tamang dimana makna bang nah pucuk merah itu kan memang untuk tamanisasi tempat yang memang hanya untuk dipandang kemarin saya disulis sama Bu Latifah kalau ruangan kosong itu tepi jalan raya yang sangat cepat ya jangan kasih tanaman buah nanti garang-garang mau ketik buah kita berpogelkan resiko ya cari tanaman kayak pucuk merah gak masalah biasa tapi kalau tanaman itu bisa untuk diproduktifkan untuk sayuran tanaman noba dan tanaman dua kenapa tidak tapi harus ada keamanan keamanan baik pengelolaan keamanan juga dari gangguan dan sebagainya kemudian dukungan infrastruktur jadi jangan dikit-dikit minta alat ternyata masyarakat itu belum siap untuk pemakainya kalau saya aja pengen ini seni-seni saya kelasnya dosen gitu kan wah ada pupuk buku seni ini pak bagi saya harus semprot beli kan semprotan ya 50 ribu masa gara-gara apa itu salah satu komponennya ilang aja sudah patah hati saya semprotnya sudah patah pakai lagi kan mending disirang ya itu arinya pak teknologi itu kita harus siap jangan sampai kelihatan canggihnya tapi kita gak siap dengan itu komposter komposter itu kan alatnya mungkin 200 ribu alat tapi membuat kebiasaan agar memisahkan sisa makanan yang organik dipisah kemudian dimasukkan komposter itu yang paling berat bukan belinya komposternya membangun habit membangun kebiasaan kita sehari-hari yang tidak peduli dalam pemilihan sama jadi peduli itu tidak gampang itu tidak gampang makanya butuh sentuhan hati biasa bangun siang diturut bangun pagi ya gak gampang biasa makan banyak kayak saya disuruh makan sedikit ya gak gampang kode kode saya kalau kunjungan itu ngomong apa dengan kode saya kemarin kunjungan kemana itu tentang yang pak misalnya yang dapat pestaan itu siapa? kode iya kumeri sama pak adian saya kan iseng weee wangunya bagus oh pak pak bahwa ini weee bukan saya kepentangku bagus saya bahwa ini gimana cara membawa jadi bahaya kalau kunjungan itu pak ngomong apa di fotogel pak hehehe tapi misal-misal sepobil menungan terus membangun penandirian ini ciri-ciri yang pertama lokasi yang utama mau didorong teristari atau yang utamapun sudah sudah harus didorong disitu adalah apa? harus punya produk produknya itu bisa barang atau program misalnya program ee kunjungan wisata lingkungan itu kan program tapi kalau produk jamu makanan atau mungkin rajinan yang bisa inkarnya itu untuk memandirkan cara pendanaan di lokasi jadi akhirnya yang lestari itu gak ada lagi cerita minta bantuan malah mereka itu sudah bisa mencari bantuan sendiri next nah untuk menuju keberlanjutan maka kuncinya sama seperti yang disampaikan Pak Eji yang DKI tadi apa namanya ibu? kolaborasi sosial berkelanjutan ya? bersekala besar pokoknya istilahnya itu tapi intinya berkelanjutan bersekala besar artinya itu bisa melibatkan stakeholder yang berbeda apa ya? nah itu kunci ini kalau kita pengen pagi ya kita harus bekerja sama gitu jadi ada rumus bisnis juga kalau ini untuk anda bisa sendiri tapi kalau ini besar anda buat jeninya anda bekerja sama dengan banyak pihak itu rumus dari pengusaha itu next ini sekedar saya menyentuh hati bapak ibu sekalian kalau yang belum masuk grup WA silahkan masuk karena grup WA sekarang bisa sampai di mana? terus tuh grup grup DKI itu masih sedikit ini yang Jakarta Timur juga saya suruh buat sudah buat silahkan masuk para sabtoku masuk aja grupi-grupi aja tapi memang kadang-kadang ada sih budaya birokrasi bu misalnya kalau ada khususin itu Mbak Citra ngeberi nomol bu ada pimpinan sayata padahal kan kalau komentar hanya gempol bagus gitu kan nomol sebenarnya gak apa-apa gak harus bumbu pimpinan kan lain kalau harus mengedarkan surat edaran itu kan mungkin pimpinan yang formal tapi kalau komentar sehari-hari yang kira-kira gak telanggar marahnya pimpinan kan nanti bebas-bebas aja gitu jadi saya tunggu komentarnya mbak bu ratu itu di grup saya tunggu-tunggu belum mau jadi karena jangan sampai saya doa gitu karena kalau komunikasinya ada dua orang dan juga Bapak Ibu selalu cabal next ini kalau pembangun jejaring ini kalau terlalu detil nanti kalau Bapak Ibu nanya baru saya jelaskan ya intinya kalau dari praklama majial utama ke lestari tiap itu perlu pendampingan kalau Bapak Ibu sudah masuk dengan masyarakat nanti gak usah disuruh itu akan tahu karena masyarakatnya biasanya akan menyuarakan mereka pengen apa menceritakan kondisinya sehingga nanti tahu next stepnya itu harus berbuat apa dengan siapa kapan dimana itu otomatis akan berjawab lanjut biar singkat ini ini selalu saya bawa rumus ini jadi kuncinya dari rangka ini saya gak akan jelasin detail karena Bapak Ibu sudah seriliat tapi kuncinya hanya satu temukan pemimpin lokal di lokasi itu kalau Jakarta temukan masalah selesai satu ringan banget gak usah nyari data disetori data terus malah mereka tuh kontak kita terus karena itu jadi sangat temukan itu dan namanya pemimpin lokal tidak selalu RW tapi bisnisnya juga RW bisa CRW bisa RT bisa Kiai bisa mantap kereman bisa pemuda bisa juga Manula bisa juga kemarin yang asik itu para pensiunan banyak lia pensiunan jangan salah mereka itu kemarin berteman tuh mantan Kepala Pusat Informasi 8 yang dimana tuh mantan diirut BUMN jadi Kepala RW satu kalau semua panggapnya ternyata mereka tuh banyak orang-orang sakti yang sekarang menyamar jadi RW dan RW jadi kalau mereka itu dengan setuan sedikit terbukti kok di Jakarta Timur kontak langsung BI khususnya ini ngontak BI gak bisa ini MP ya Bu MP Bu ngontak BI kalau dong saya pikir ini bibit cabai 3000 batak ya ada kepercayaan ada trust karena mereka tuh mantan-mantan ke jabat tinggi jaringannya luar biasa itu tugas Bapak Ibu selalu orang-orang yang begitu itu temukan nanti tinggal dikonekkan dengan masyarakat yang tidak punya akses ke atas tapi masyarakat ditekankan Bapak Ibu nanti kalau ada cabai yang datang beneran siapa nih disini yang bisa nanem siapa yang bisa nyiram kenapa Pak kalau ketemu orang-orang yang tangannya panas panas ya kan Pak kalau tangannya panas itu nanem mati semua Pak ya pegang kerak kerak keraknya mati saking panasnya tidak lanjut pilar ini di Jakarta yang belum ada memang pemerintah daerah sudah oke perusahaan perusahaan ada gak nah perusahaan tinggal di daftaran capai ini tugas PAID ya Pak Edi ngumpulin perusahaan Pususi bagai nyami daftarnya Pak perusahaannya bilang eh kamu sini ya kamu bina ini kamu bina ini bina ini bina ini ya Pak Budi pun sudah memutah itu Pak sakit banyaknya yang di kotak seput merah Pak bukan hanya DKI itu itu keluar Jakarta itu tolong dibina tolong dibina pusing jangan berjabat kalau online gak apa Pak Budi di kamar bisa datang itu kan musim itu kemudian perguruan tinggi Jakarta banyak ada ada macam-macam tergantungi disuruh dong tidak usah rektornya lah mahasiswanya aja 2 3 di 1 itu 3 orang 5 orang biarlah mereka jalan dengan jasa rumah manter dengan lugunya polosnya foto-foto ke masyarakat kan mereka nanti menumbuhkan rasa malu masyarakat kalau bapak yang datang kan mungkin mereka ngomorintang ngasih bantuannya gitu tapi kalau orang datang ini buruk kok masih dibakar ya sampahnya itu enak dan gak mungkin kita masih datang ditingai bantuannya enak mungkin tapi kalau kita berseragam masuk langsung keluhannya itu buntutnya biasanya ada rb ini bu kita ini wai usah jembatannya harus ini kadang-kadang mereka gak ada kita OP di mana ya toklahnya bantuan aja terus mas Budi ini contoh disemuk perah yang untuk LSM yang bergerak di bidang lingkungan tapi kan gak mungkin semua diserahkan ke beliau harus dicari yang lainnya nah bisa dari perguruan tinggi bisa dari LSM atau mungkin perusahaan yang CSR yang CSR perusahaannya biasanya kan ada juga staff CSR yang terjun ke masyarakat bukan sekedar yang main di atas saja kalau di Astra ini kan karena sudah ada mas Budi yang kebawah mereka yang minta laporan mas Budi mas Budi gimana nih oh iya iya gitu tapi kalau yang gak ada biasanya ada staff CSR yang terjun ke masyarakat saya juga belum tau nih perusahaan-perusahaan di luar Jakarta mau gak kalau mereka nanti di kompor ini mau gak ini lo masih bagus mereka butuh nih 5 juta nanti logomu dipasang situ simpelnya seperti itu tapi hubungannya tapi hubungannya jangan hanya instan kalau bisa berkelanjutan mendampingi 2 tahun 3 tahun sehingga bapak ibu satu itu enak gitu bukan sekedar instan satu event saja next kelurahan kelurahan kalau kita nanya ini kan di luar desa kita kelurahan kemarin saya nanya ulang itu apa ya kelurahan itu pengandaran berdasarkan kan dari ya problem yang dia juga kan problem yang bukan musrembang iya maksudnya ini pak kalau di luar DKI ini desa itu kan dibantasi 1 miliar per desa tapi DKI saya kira kan bisa NMA gitu tergantung kreasi-kreasi dari bawah makanya Sarko mendorong RW-RW untuk kreatif dalam mengajukan program-program mungkin diritis dari 1 juta, 5 juta, 10 juta penanaman pohon pengadaan kompos dan sebagainya itu kan bisa menggerakkan gerakan problem dari tingkat RW next terakhir ini waktu itu saya menyusun profil lokasi pakai pasukan mahasiswa semua didanai oleh BUMN dalam harinya adalah PT Bukit Asam PBK jadi khususnya saya dengan mahasiswa itu berangkat pulang pesawat minum hotel, makan semua honor dibayari semua sampai hasil profil lokasi profil lokasi jadi disitu ada paling kiri kan pendahnya BUMN sama logo bergerak ini pajang semua bahkan perusahaan itu diberi ruang untuk membuat sambutan jadi ada misalnya disini ya ada sambutan DLH DKI sambutan Sudin sambutan perusahaan yang mendamping misalnya Astra atau mana merah sambutan juga apa-apa itu kebahagiaan para penyacut itu tapi commitment di belakang harus jelas apalagi kalau calon Lestari promoter-promoter ini kan ada rencana dalam 5 tahun mengapain kontribusinya apa itu semua diurikan disitu oh DLH DKI pada tahun pertama mengimbang 5 juta rupiah untuk sosialisasi apa gitu kan oh dari sudi apa oh dari perusahaan apa dari sebut merah apa itu semua terbeda di sini itu disusun lewat tangan mahasiswa dan mungkin sebut merah juga punya pasukan gitu kan silahkan aja Bapak Ibu buat mana karena apa kadang-kadang kalau Satpol sendiri yang turun ada anggaranya gak banyak 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 apabililah ya jujur banget jadi silahkan yang turun siapa yang penting untuk penelengkapi data-data itu baik profil pengisian data Excel maupun pembuatan video di lokasi itu sudah tercover paket lengkap ada disitu ini tinggal diserahkan kepada sudi langsung dan baru ke SRI gitu ya sederhana yang penting kalau ada perusahaan atau promotor itu semua jadi terasa indah secara mudah praktis kalau Jakarta sih yang penting pengandalannya itu ada itu biasanya sudah terpaksa karena disini kan dana tulah-tulah mungkin itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh